Bapak Ibu Sobat SMP, pada bagian satu persiapan, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama yaitu pendistribusian belangko ijasa, yang kedua penerimaan belangko ijasa, dan yang terakhir adalah pelaporan penerimaan belangko ijasa. Bapak Ibu, dalam tahap persiapan ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan seperti pada tampilan layar, tapi yang perlu Bapak Ibu cermati adalah tanggal penerbitan ijasa SMP paling cepat yaitu 11 Juni 2024, dan paling lambat tanggal 31 Juli 2024. Jangan lupa Bapak Ibu, ijasa diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak tanggal diterimanya belangko ijasa oleh Satuan Pendidikan. Bapak Ibu Sobat SMP, saat pendistribusian belangko ijasa, perlu diperhatikan bahwa pendistribusian belangko ijasa bagi SMP dan SPK dilakukan oleh Direkturat SMP melalui Dinas Kabupaten Kota. Sedangkan, belangko ijasa bagi Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN, itu dilakukan oleh Direkturat SMP langsung kepada Satuan Pendidikan. Bagi Bapak Ibu Sobat SMP yang ingin mengetahui progres pencetakan dan pengiriman belangko ijasa SMP tahun 2024, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dashboard pemantauan kami, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi tautan yang tertera pada tampilan layar, ataupun bisa juga langsung di-scan barcode yang ada pada tampilan layar. Bapak Ibu Sobat SMP, berikut merupakan contoh dari BAST atau Berita Acara Serah Terima yang diberikan ketika pendistribusian dan wajib diisi oleh Dinas Pendidikan. Bapak Ibu Sobat SMP, perlu diperhatikan bahwa dokumen BAST ini terdiri dari dua rangkap, yang pertama disimpan oleh Dinas sebagai arsip, dan rangkap satunya lagi dikembalikan kepada kurir. Bapak Ibu Sobat SMP, ketika Bapak Ibu sudah menerima belangko ijasa SMP tahun 2024, jangan lupa untuk mengunjungi tautan yang ada pada tampilan layar, dan lakukan konfirmasi. Caranya, klik lakukan konfirmasi, lalu isikan data-data yang tertera pada tabel yang telah disediakan. Jangan lupa, setelah melakukan konfirmasi penerimaan ijasa, Bapak Ibu juga perlu untuk melakukan pelaporan penerimaan ijasa dengan cara menyampaikan Berita Acara Serah Terima melalui tombol Upload Berita Acara Serah Terima. Bapak Ibu Sobat SMP juga bisa melihat hasil dari uploadan tersebut pada tombol Cek Upload BAST. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu Sobat SMP dapat menyimak pada bagian 4 Penata Usahaan dan Pelaporan Blanko Ijasa Tahun 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.